hai oke guys welcome back to my channel Oke gua sekarang berada di Tugu Selong nah di belakang sana itu ada Tugu Bro sebenarnya sih sekarang ini gua mau memperkenalkan kamera depan dari Vipo Y19 ini teman gua ganteng orangnya nanti kalau misalnya lu pada mau minta kontak WA khususnya yang cewek nanti gua kasih oke kameranya itu bagus banget ya edisi terbaru dari Vipo Y gua belum move on dari HP gua yang dulu dulu kan eh gue tuh pakenya itu HP Vipo Y95 tapi sekarang gua pakai HP Vipo V19 Alhamdulillah ada rezeki rezeki minjem mantap Oke di belakang sana itu ada tubuh eh ada ibu-ibu guys ada ibu-ibu guys Oke jadinya gua sebenarnya grogi namanya juga youtuber pemula itu awal-awalnya itu grogi banget bro ya gimana ya dikerumunan orang ini banyak banget orang sumpah banyak banget orang Aduh mengganggu banget mengganggu pandangan sombong amat orang Lombok Timur nggak mungkin nggak tahu tempat ini ya di belakang itu ada tubuh jadinya di sini tuh banyak acara-acara ya seperti acara ya senam olahraga pencaksilat tuh seperti yang di belakang banyak kegiatan-kegiatan yang ya positif di sini tentunya ya kecuali yang lagi pacaran hahaha temen gua di belakang ada anak-anak yang lagi belajar pencaksilat mantap woi cogan cogan ini kamera depan dari Vipo V19 mantep banget kalau nggak salah tadi settingannya berapa ya lupa tapi ini udah mantep banget teman-teman sekarang kita bakalan dan tes kamera depan dari Vipo V19 kameranya itu mantep banget teman-teman udah ada stabilizernya juga ini gua pakai apa namanya Gorilla port nggak pakai stabilizer tapi ini udah stabil banget teman-teman nah nah stabil banget nggak kayak yang dulu Vipo Vipo V95 nggak stabil karena nggak ada stabilizernya teman-teman nah ini udah stabil banget kita nggak usah pakai yang namanya itu stabilizer bantuan nah udah stabil banget teman-teman nah disini lah tubuh selong mantap di sini juga tempat anak-anak paski beraka juga kan stabil banget teman-teman ada anak-anak main lagi sama ada anak-anak main sama ibunya dan ternyata beliau malu pas lihat kamera mantap nah stabil kan nah beginilah yang mestinya patut kita kacungi jempol taman-taman digunakan untuk hal yang positif dan tentunya harus dijaga kebersihannya nah begitulah tadi hasil dari kamera Vipo V19 kamera belakangnya teman-teman wih tadi sebenarnya kita udah pesen cilok sama es kelapa muda supaya tuh anak mau dia agak sedikit matre sih tapi nggak apa-apa yang penting dia mau mantap itu nama teman saya itu Rival Hadi kalian bisa panggil Rival kalau kalian mau kenal lebih dekat ya nanti add di Facebooknya Rivaldo mantap sorry pang kita dari tadi keliling-keliling terus ya tapi nggak papa nah saya lupa di di dekat eh Taman Tugu Selong ada masjid di belakangnya nah nggak jelas ya Nah itu ada masjid tersengaja saya hitamkan supaya kita lihat kelihatan masjidnya oke mantap masjidnya itu besar konon katanya dulu masjid ini tempat markas Jepang dan dihancurkan dan dibangunlah masjid itu yang saya tahu dari orang tua dulu sih mantap semoga di sini yang buang sampah semoga sadar akan semua ya perilakunya seperti yang dibawah ini teman-teman nggak elok banget sih mana bak sampah kenapa tidak disediakan disini bak sampah aduh kenapa ini tugas-tugas disini sebenarnya harus dekat sih tempat bak sampahnya itu harus dekat supaya orang-orang atau pengunjung disini tuh lebih mudah dalam membuang sampah mantap oke kita belum menemu tempat sampah oh disana teman-teman oke teman-teman tadi udah kita buang sampahnya sebenarnya sih masih banyak banget sampah disini semoga orang-orang lebih sadar lagi akan kebersihan lingkungan taman-taman yang harus dijaga bukan hanya taman tapi jalan-jalanan juga yang masih kotor harus kita perhatikan dan kita harus lihat fasilitas pemerintah juga harus memadai teman-teman biar sadaran masyarakat itu lebih ya lebih maju pemikirannya gitu mantap ini udah jam lima lebih berapa menit ya intinya ini udah mau maghrib dan sekarang kita bakalan mau pulang jujur teman-teman disini saya gerogi banget kenapa gerogi ya karena ini pertama kali loh pertama kali nge-vlog di tempat ramai loh kasian banget tuh teman gua di belakang kasian banget dari tadi jadi ekor terus tapi nggak papa ini semua demi cilok katanya oke teman-teman mungkin ini aja video dari saya maaf sebelumnya saya jarang upload karena saya banyak kegiatan dan saya sekarang kerja karena ini udah mau azan saya mau tutup video ini ya bagi teman-teman yang belum subscribe di sana banyak orang oke bagi teman-teman yang belum subscribe akun saya munggu ya subscribe karena subscribe itu gratis nggak ada ruginya kalian subscribe atau Halilintar pernah mengatakan nggak ada ruginya kalian subscribe karena subscribe itu gratis oke teman-teman mungkin itu aja dari saya Waisal sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enjoy abone ol